kenapa halaman kok kotor sekali ya wajar Tung kan tadi malam habis hujan lebat em kalau gitu ya kita bersihkan kenapa harus kita yang bersihkan kan ada Pak Ferit yang tugasnya bersih-bersih tapi kan kita yang pertama kali melihat halamannya yang kotor lagi pula nanti kita juga dapat pahala dari Allah karena kita udah beramal soleh membantu Pak Ferit bersih-bersih alaman taman sekaligus mencintai lingkungan yang bersih disebutkan bahwa sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat anorganik atau organik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi